Hai Oke kali ini saya mau membuat at merakit power ya membuat video merakit power bagian panel belakang ini book model tahun 2021 pembuatan 2021 lalu di bulan Juni ya kita lihat apakah bagian belakangnya dia masih enggak presisi ya kita mau bongkar satu persatu dulu boknya jadi Oh ini sama-sama serinya n9000 ya ini serinya 9000 lalu panel belakangnya harusnya sama juga ya kita mau tes di rakit sekalian sih kalau ini udah keluar banyak eh seri banyak one-series keluar udah beberapa kali model terbaru untuk keluarannya tapi sampai orderan saya yang kemarin-kemarin panel panel belakangnya masih nggak presisi jadi buat spikon soket spikon soket SLR SLR input dan output ya enggak presisi semua jadi harus berulang atau lubangnya dilowerin biar bautnya masuk ya sama-sama eh sama aja sama-sama di bor lagi intinya itu enggak bisa langsung pasang harus ngebor-ngebor dulu untuk boknya akan kayak gitu lalu untuk jetnya kayak gini jadi pakainya BMA semua ini yang female female yang ini melnya sama-sama ini ini kayaknya buat dua bok juga kayaknya sih Oke ini lagi dibongkar cuy eh kadang ada baut yang silom juga sih jadi apa namanya diputer itu dia enggak bisa keluar cuma muter-muter aja mudah-mudahan sih ini bautnya aman ya biar enggak repot Oke udah mau lepas belum sampingnya masih ada ya 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 Terima kasih telah menonton 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 masuk tapi ini udah mending sih daripada yang keluaran model lama kalau model lama beberapa belas enggak enggak kelihatan lubangnya kalau ini udah mending berarti cuma kurang geser kiri kanan lagi dikit ini udah tak ambilin yang bagian speak on karena ini yang lebih penting ini ini pakainya baut kalau enggak pas enggak bakal masuknya ini jacknya juga soket kita pakai BMA ya biar keren dan juga standar nggak pakai yang kebel-kebel oke dibalik dari dalamnya tadi kan bolonglah ini udah pas udah krep ya sekarang coba yang ini dulu bos yang gede di atas berarti tulisan BMA kembali kebalik-kebalik nah kayak gitu lah ini pakai bautul pas pernah oh yang ini pas Yoh kan tadi udah yuk tadi udah diluar-luar belum belum apa udah cuy turun berarti yang speak on pas yang tidak pas atau yang belum presisi tinggal yang SLA raja kita cari baut buat soket spikon tadi ada ini yang itunya baut kecil-kecil pendek apa abis kalau itu ada habis cuy ini ring tinggal segini oh ini empetan dia tapi emang tinggal dikit oke masuk notch buat ntar dibeli oke ini lagi di baut oke ini lagi di baut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang tinggal ini soket 2 biji soket spikon yang ini tidak di lower tapi yang lainnya tadi di lower apakah tidak benggang atau mangap cuy oke ternyata harus di lowering dikit mungkin beda beberapa milih aja sih tapi enggak enggak nyampe apa ngebor lubang baru kalau yang model dulu sekali lagi harus ngebor baru susah lah ini udah mendingan sih oke kita skip aja nanti hasilnya seperti ini